Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Kau muslimin, para pendengar dan pencinta roja dimanapun anda berada Kita penjahitkan segala puja syukur kita kehadrat Allah SWT Yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita Memberikan kesempatan dan kesehatan Dan semoga selalu senantiasa kita dibimbing oleh Allah SWT Dengan hidayah dan taufiknya Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Kepada para keluarga-keluarganya Kepada para sahabat-sahabatnya Kepada para tabi'in Tabi'at-tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya Yang senantiasa istiqomah Menapaki sunnahnya hingga yumul kiamat Dan apun kemudian daripada itu Maka Pengembangan pengobatan Kian lama sudah kian Semakin berkembang dengan pesatnya Maka sejauh itu pula penyebab penyakit Dan aneka penyakit berkembang sedemikian pesatnya Mengikuti sistem Atau pesatnya kemajuan ilmu pengobatan Kalau kita memperhatikan Orang-orang zaman dahulu tentunya Tidak demikian Orang dahulu hidupnya lebih sederhana Kemudian ilmu pengobatan pun Tidak dikembangkan Akan tetapi mengikuti Secara fitrohnya Sementara Penyakitnya pun sangat sederhana sekali Tidak terdengar oleh kita Penyakit-penyakit yang mengerikan Sebagaimana yang sering kita dengar Pada kesempatan sekarang ini Mungkin dulu orang menamakan bisul Kalau sekarang sudah tidak ada lagi Yang namanya bisul Hampir tidak ada lagi Seringnya yang tumbuh adalah Kanker Tumor Ini perbedaan yang sangat luar biasa Maka Rupanya berpacu pula Antara penyakit dan obat Yang tentunya hal ini benar Ayu dikatakan oleh Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Turunkan penyakit maka Allah turunkan obatnya Jangan dikira Keilmuan pengobatan yang Semakin pesat berkembangnya Maka penyakitnya kalah Perkembangannya Tidak demikian Karena Allah turunkan penyakit Tentu Allah turunkan obatnya Artinya Dalam hal ini maka Kita masuk pada era Dimana penyakit yang sangat banyak Penyebab penyakit yang sangat banyak Bahkan Kita akrab Bermasyarakat dengan Penyebab penyebab penyakit tersebut Dulu Gunung Lembah Ngarai Merupakan suatu tempat Daerah yang kita bisa menghirup Udara yang segar Di puncak gunung Kita bisa nikmati pemandangan yang indah Dengan udara yang sangat segar Maka berbeda dengan hari ini Sedikit demi sedikit Udara yang segar mulai hilang Setahap demi setahap Kehijauan Keindahan Mulai tergerus Dengan Banyaknya masyarakat yang datang Bukan untuk menikmati Pemandangan Tetapi merenggut pemandangan tersebut Merenggut keindahan Kemudian juga Mencampakkan Segarnya Hawa penggunungan tersebut Begitu pula ketika kita Memandang laut Lepas Ombak saling berkejaran Satu dengan yang lainnya Ombak yang sampai ke daratan Kemudian digantikan dengan gelombang Lagi yang datang Ini pun demikian Laut yang sangat luas Lepas Baik Yang berada di selatan Ataupun yang ada di utara Ini Bahkan penyakit yang masuk Pun akan lebur Bersama dengan deburan Ombak Menjadi buah yang putih Kemudian dicampakkan Di pantai Hilang sama sekali Tidak dengan demikian Pada hari ini Dulu mungkin kita bisa Mengatakan demikian Tetapi tidak dengan hari ini Ketika seseorang mengatakan Bahwasannya penyakit-penyakit Penyebab penyakit Di bangsa ini Negeri kita ini Bahkan sudah merambah ke lautan Dari daratan sampai ke lautan Dimana ikannya Kerangnya Udangnya Cumiknya Itu sudah teracuni Oleh racun-racun Penyebab penyakit Dewasa ini Sehingga Boleh dibilang Kalau kita Tidak Mendapatkan makanan Yang alami Bisa dibilang Kita tidak bisa makan Karena semuanya Itu sudah bercampur Dengan tubuh kita Dengan lingkungan kita Baik di daratan Maupun di lautan Maka pekerjaan besar Maka pekerjaan besar Bagi para Ahli kesehatan Untuk menimbang Memilah dan memilih Memutuskan Apa yang harus dilakukan oleh Para Ngobat Dan para masyarakat Yang masih mencintai Ilmu kesehatan Dan masih mengharapkan Kesehatan Ini adalah penyakit Yang paling kecil Penyebab yang paling ringan Yang kita dapatkan Di dunia ini Yang saya rasa Sudah diterangkan Panjang lebar oleh para ahli Bagaimana rusaknya lautan Bagaimana rusaknya daratan Baik ikan maupun Buahnya Itu Merupakan penyebab-penyebab Yang kecil saja Dimana Terdapat penyebab Yang sangat besar Yang kita dapati Penyebab penyakit tersebut Akan tetapi Manusia Tidak tahu Enggan untuk tahu Atau pura-pura tidak tahu Atau sambil lalu saja Mereka tidak tahu Sehingga mereka tidak tahu Jadi penyakit yang berasal Dari kolbu mereka Penyakit yang berasal Dari dalam diri-diri mereka sendiri Mereka menganggap Hidup Hanyalas Mengikuti matematika saja Setelah sepuluh Pastinya akan sebelas Satu ditambah satu Tidak mungkin Lima Melainkan dua Seseorang terkena penyakit ini Karena penyebabnya demikian Misalkan mereka Hanya Memikirkan penyebab Sesuatu yang tampak saja Padahal Ada hal yang Psikologis mereka Menyebabkan Penyebab penyakit tersebut Khawatir misalkan Cemas misalkan Takut Marah Dengki Iri Hasat Kemudian curiga Perasaan-perasaan lainnya Termasuk perasaan yang baik Kangen Rindu Jatuh cinta yang terlalu berlebih Simpati dan empati Hal ini pun Akan menimbulkan Penyakit itu sendiri Dimana ini merupakan pencetus awal Yang menyebabkan Tubuh kita ini Menerima segala macam Penyakit yang datang dari luar Kalau bolehlah kita bilang Misalkan sebuah negara Tidak akan bisa dia dijajak oleh Negeri lain Kalau memang Tidak ada pengkhianat dalam negara tersebut Tidak ada Masyarakat situ Warga negara situ Yang kemudian memberikan Kesempatan masuk Warga asing Terlalu kita ambil Contoh ketika Portugis menyerang negeri kita ini Berasal dari timur Setelah Mereka dikalahkan Dari barat Terpukulnya mereka Dengan Berdirinya Sunda Kelapa Menang Sunda Kelapa Berdirinya Jayakarta Maka mereka kemudian Beralih ke timur Dibantu masuk oleh Haraja Belambangan pada waktu itu Sehingga terjadilah peperangan Itu yang pertama Yang kedua Masuknya VOC Yang didukung oleh Amangkurat I Dimana Amangkurat I Menginginkan Agar para Kiai Santri Ulama Itu tunduk Sebagaimana para Jaman Majapahit Tunduknya para pendeta Tetapi mereka tidak mau pada waktu itu Raja bukanlah Tuhan Sehingga Amangkurat I ini Meminta bantuan kepada Belanda VOC masuklah Sehingga kemudian Lebih kurang 6.000 6.000 5.000 sampai 6.000 Santri dan ulama Serta Kiai Yang tidak setuju Dengan masuknya VOC itu Kemudian dibantai Dibunuh Itu sejarah besar Dialun-alun Dibunuh Sampai Amangkurat I itu Trauma Dia sendiri yang membunuh Dia sendiri yang ketakutan Tiap hari serasa ada Suara-suara yang sumbang Sehingga dia mati Dalam keadaan stres Inilah Contoh-contoh Yang sudah kita lalui Dan Alhamdulillah Sampai akhirnya Amangkurat III Tahun 1790 Mengundang Ulama-ulama dari Saudi Murid-murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Untuk membetulkan Agidah kaum muslimin Di sini yang Bercampur dengan Aliran kebatinan Atau batininya Kemudian mulailah Diberbaiki oleh Para murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Pada tahun 1790-an 13 tahun Sebelum Orang-orang Minang Itu Berguru ke Saudi Artinya Manhad Ahli Sunnah Salafi Itu sudah masuk ke Surakarta Jogja Itu baik Maka Maka akan mengundang Sesuatu yang baik Kalau kolbuk kita buruk Maka akan mengundang Sesuatu yang buruk Pembahasan kali ini Kita bahas tentang Asma Ya Kemarin Masih ada Sesuatu yang digantung Tetapi Saya biarkan saja Disinilah Seninnya Kita belajar Ilmu kesehatan Jadi kalau tidak selesai Kemudian kita membahas Dari sisi Barat Kemudian dari sisi Tradisi Kemudian dari sisi Klasik Ada Ada tanda kutip Disitu Dari sisi Baru dibahas Sebagian kecil Itu memang Seninnya disitu Kemudian kita bahas Tentang Asma 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 Beronhial Dimana Asma ini Sering Merupakan penyakit Saluran nafas Orang ketahui Asma merupakan penyakit Saluran nafas Yang ditandai oleh Serangan yang mendadak Mendadak Dispenia Atau Sesak Mendadak sesak Atau terjadi batu Mengi Serangan asma ini Dapat berlangsung singkat Dan ringan Atau berat Dan berlangsung Selama berhari-hari Kemudian dalam Pandangan Tradisional Saya lihat dulu Pandangan tradisional Tradisional memandang Bahwasannya Menurut pandangan tradisional Serangan asma Ini disebabkan oleh Faktor Penyebab penyakit Dari lingkungan luar Dan gangguan-gangguan Keseimbangan Antara Rutuba dan haroro Antara materi Dan fungsi Di dalam organ tubuh Itu sendiri Sementara Dalam pandangan Klasik Dinyatakan Bahwasannya Stres emosi Ini memiliki peran Yang sangat penting Di dalam Proses timbulnya Serangan asma Stres Emosional Ini memiliki Peranan yang Sangat penting Dalam proses timbulnya Serangan asma Dan sebagian besar ini Seperti yang saya katakan tadi Tidak akan masuk Kalau di dalam Tidak masalah Kalau di dalam Bagus maka yang masuk Bagus Kalau di dalam Buruk maka yang masuk Dalam buruk Yang masuk menjadi buruk Kalau yang di dalam Bagus maka yang masuk Menjadi bagus Hawa udara Menyegarkan tubuh Bukan menjadi Menyakiti tubuh Tekanan emosi Yang berlebih Dapat menyebabkan Tekanan emosi Yang berlebih ini Yang menyebabkan Stagnasi energi vital Stagnasi energi vital Sehingga sirkulasi Darah menjadi Tidak lancar Keluarnya darah Dari hati Atau pengaturan Pengeluaran Hati Volume darah Dari hati Ini Setak Tidak akan bisa keluar Darah terhambat Karena energi vital Hati stagnasi Berhenti Sehingga darah pun Tertimbun Maka timbulah Panas pada hati Timbulah panas Pada hati Bisa juga dimunculkan Oleh emosi marah Bisa jadi Stagnasi ini Dikesebabkan Sedih yang berlarut Kesedihan yang berlarut Yang tidak pada tempatnya Ini akan menyebabkan Stagnasi vital Sifat energi itu Panas Sehingga menyebabkan Hati menjadi panas Sementara hati Mengeluarkan darah Darah menjadi panas Perkobar Cairan-cairan Menjadi Terhambat Sehingga Nyesak Di dalam dada Yang mana seharusnya Darah dan energi vital Serta oksigen udara Ini Memperlancar Peredaran darah Dan Melagakan pernafasan Akhirnya menjadi Tertekan Maka terganggu lah Keseimbangan Antara materi Dan fungsi Antara Rutubah Dan Haroro Antara cairan yang lembab Dan yang Sesuatu yang panas Cairan yang lembab Menjadi terhenti Kesimbangan sistem syarab Ini pun terganggu Hal ini menimbulkan Disfungsi paru-paru Paru-paru itu Fungsinya Tidak normal Sehingga Terjadilah serangan asma Boleh jadi Dikarahkan Ada sesuatu Maka Secara tradisional Memilih Dasar terapinya Berarti kalau Kandung disini demikian Hal ini Dikarena Apa Penyebabnya Perhatikan Penyebabnya Adalah Stagnasi Energi vital hati Emosi Menyebabkan Stagnasi Energi vital hati Kemudian Menimbulkan Panas pada hati Kemudian Menimbulkan Disfungsi paru Kemudian Sesak Maka Secara tradisional Obatnya Pelancar Ini secara tradisional Saya belum mengatakan secara klasik Secara tradisional Obatnya Pelancar Energi vital paru Perhatikan Padahal Penyebabnya Adalah Emosi Membuat Stagnasi Energi vital hati Dan Panas pada hati Timbulnya Hal ini Membuat Kelemahan Pada paru Atau Disfungsi paru Sehingga Timbulah serangan Asma Dasar Dasar terapi Tradisi Tradisional Baik itu Tradisional Indonesia Tradisional Tionghoa Atau TCM Tradisional Medicine Maka Pengobatannya Dalam melancarkan Energi vital paru Menenangkan Energi vital hati Kemudian Menekan Emosi Serta Serta Membelikan Keseimbangan Rotubat Dan Arorok Dengan Cara Dialog Psikologis Dengan Cara Memberikan Ramuan Dengan Cara Memberikan Terapi Dan Perawatan Psikologis Yang ditujukan Untuk Mengurangi Stres Dalam Hidup Ini sangat Penting Dan pada Umumnya Pasien Tidak Menyadari Bahwa Dirinya Dalam Keadaan Konflik Pernyataan Bahwa Penderita Tersebut Atau Pasien Tersebut Menderita Disebabkan Oleh Karena Emosi Dan Konflik Biasanya Ditolak Oleh Pasien Bermasalah Seperti Ini Maka Menghirup Udara Yang Segar Itu Sangat Ramah Diperlukan Dalam Pandangan Klasik Asma Ini Dibagi Menjadi Enam Bagian Yang Pertama Adalah Asma Yang Memiliki Gejala Atau Tanda Tanda Kaki Dan Tangan Dingin Gejala Kaki Dan Tangan Dingin Kemudian Sesak Di Dada Seperti Rasa Tersedak Kemudian Juga Batuk Dengan Ludah Yang Putih Dan Bening Hal Ini Kemudian Menyukai Minum Minuman Yang Panas Atau Hangat Dan Tidak Berkeringat Nyeri Pada Dada Gampang Terengah Kemudian Paru Parunya Bisa Jadi Bengkak Dan Sulit Bernafas Secara Penelitian Kaki Dan Tangan Dingin Ini Disebabkan Karena Timbunan Reak Yang Dingin Timbunan Reak Yang Dingin Sesak Di Dada Seperti Rasa Tersedak Dikarenakan Lemah Ngelimpa Tihal Dikarenakan Terhambatnya Sistem Transportasi Reak Kemudian Menyebabkan Naik Sesak Di Dada Batuk Dikarenakan Reak Tersebut Terkena Angin Dingin Permasalahan Emosi Yang menyebabkan Reak Menjadi Stuck Berhenti Kemudian Terkena Terhambus Oleh Angin Dingin Yang datang Dari Luar Sehingga Seseorang Tersebut Menyukai Minuman Yang Panas Atau Hangat Ketika Dia Minum Yang Dingin Maka Dia Bertambah Bentuknya Tidak Bergeringat Karena Kondisinya Dingin Menyeri Di Dada Dia Dikarenakan Reak Yang Menyesak Terengah Dia Karena Nafasnya Tidak Longgar Sehingga Dia Gampang Kecapean Tidak Memiliki Tenaga Dikarenakan Kurang Nutrisi Hanya Menjadi Reak Makanan Tersebut Kemudian Paru Parunya Bisa Jadi Bengka Dikarenakan Timbunan Dan Susah Bernafas Ini Disebut Sebagai Pola Penyakit Reak Dingin Yang Mengganggu Paru Asma Seperti Ini Kalau Dengan Gejala Seperti Ini Disebut Sebagai Pola Penyakit Reak Dingin Reak Yang Tertimbun Dikarenakan Emosi Terkena Angin Dingin Dari Luar Kemudian Mengganggu Paru Maka Prinsip Pengobatannya Adalah Untuk Menghangatkan Paru Kalau Seperti Ini Maka Prinsip Pengobatannya Dilancar Menghangatkan Paru Menghangatkan Paru Dalam hal ini Berarti Menggunakan Obat-obatan Yang Sifatnya Aromatik Dan Rasanya Pedas Panas Hangat Sehingga Bisa Mengusir Kemudian Juga Mengusir Dingin Dengan Obat-obatan Yang Sifatnya Hangat Dan Panas Serta Menghilangkan Reak Meluruhkan Reak Reak Dalam Hal ini Yang saya Katakan Reak Yang saya Maksud Adalah Dahak Yang Warnanya Putih Yang dikandakan Angin Dingin Kalau saya Sebut Dahak Berarti Panas Kalau saya Sebut Reak Berarti Dahak Yang Dingin Kalau saya Sebut Dahak Berarti Dahak Yang Sifatnya Panas Maka Obat-obat Yang Digunakan Yang Yang Hangat Maka Makanan Yang Sekaligus Sebagai Obat Adalah Jahe Jahe Yang Segar Yang Sifatnya Hangat Kemudian Lada Hitam Lada Putih Adas Ini Bermanfaat Untuk Mengeluarkan Dingin Dan Membuang Reaknya Kencur Unyak Kencur Bangun Tidur Mau tidur Bikin Jahe Yang pertama Kemudian Yang kedua Yang kedua Adalah Manakala Asma Dengan Gejala Susah Bernafas Langguan Respirasi Akun Susah Bernafas Kemudian Terdapat Batuk Pasien tersebut Batuk Atau Penderita tersebut Batuk Penderita Terserang Asma Batuk Dengan Dendiri Yang Kuning Dendirinya Kuning Kalau Tadi Petih Kalau Sekarang Kuning Sama Terengah-engah Kemudian Parunya Bengkak Haus Dengan Keinginan Minum Yang Tinggi Sulit Bernafas Ini Hampir sama Sulit Bernafas Juga Tidak Kalau Tadi Dendiri Kampang Haus Bengkak Terengah-engah Juga Tetapi Ada Beberapa Perbedaan Disini Disini Dendirinya Kuning Kemudian Menginginkan Minum Yang Dingin Maka Dalam Hal Ini Berarti Penyakit Asma Disebabkan Karena Panas Maka Disebut Sebagai Pola Penyakit Dahak Dan Panas Yang Terakumulasi Di Paruh Dahak Yang Panas Yang Terakumulasi Di Paruh Artinya Distribusi Cairan Atau Dahak Dari THL Yang Dikirim Menjadi Makanan Dikan Dia Stuck Emosi Yang Saya Katakan Tadi Seperti Khawatir Cemas Marah Curiga Iri Hati Kemudian Sedih Yang Berlebih Akan Menyebabkan Cairan Tersebut Stuck Berada Di Dada Yang Ditransportasikan oleh THL Stuck Di Dada Hal Ini Kemudian Mengakibatkan Sesak Nafas Pada Pendidikan Klasik Dinyatakan Demikian Dikarenakan Dia Terkena Angin Yang Dari Luar Yang Sifatnya Panas Maka Dahaknya Berubah Menjadi Kuning Panas Sama Terengah-tengah Dikarenakan Memang Terhambat Paru-paru Di dalam Menghirup Udara Yang Segar Dan Parunya Memengkak Dikarenakan Timbunan Cairan Tersebut Haus Dengan Keinginan Minum Yang Tinggi Dikarenakan Dahaknya Menjadi Panas Susah Bernafas Dikarenakan Lengkat Dahak Menghambat Kinerja Paru Maka Prinsip Penghambatan Seperti Ini Maka Kebalikannya Yaitu Mengembangkan Paru-paru Karena Dia Terakumulasi Di Paru Dahaknya Maka Dikembangkan Paru-paru Artinya Diuraikan Dahaknya Menghilangkan Panas Mengubah Dahak Menurunkan Energi Vital Paru Artinya Menurunkan Dahaknya Diturunkan Kebawah Sehingga Dibuang Melalui Buang Air Besar Ada pun Makanan Makanan Yang cocok Diantaranya Kulit Apel Misalkan Ada orang Yang makan Apel Maka Ini Ambil Kulit Kupas Kulit Diambil Kemudian Apel Dimakan Yang Punya Kebutuhan Terhadap Apel Kemudian Yang Punya Kebutuhan Terhadap Kulit Maka Kulit Yang Diambil Kemudian Dimakan Bagi Penderita Asma Yang Seperti Ini Kemudian Yang Kedua Jamur 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 Kancing Biasa Yang Bisa Dimakan Kemudian Kulit Anggur Dua Lagi Kulit Yang Lain Yang 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 Penderita Asma Dengan Gangguan Dahak Yang Panas Yang Terakumulasi Di Paru Maka Yang Dimakan Kulit Anggurnya Atau Lobak Atau Kapir Dan Seterusnya Yang Mana Ini Sifatnya Sejuk Dan Bermanfaat Untuk Menghilangkan Panas Dan Mengurekan Dahak Di Studio Jam Sudah Menunjukkan 11 Kurang 17 Menit Sudah Waktunya Untuk Sesi Tanya Jawab Maka Seperti Kemarin Juga Kita Gantung Tadi Saya Sebutkan Saya Mau Sebutkan 6 Sudut Pandang Dari Pengobatan Klasik Ketika Memadang Asma Bronhial Tetapi Rupanya Tidak Waktu Itu Tidak Mengizinkan Makanya Kita Ambil Dua Sisanya Kita Gantung Yang Tradisional Dan Klasik Masih Belum Kelar Kemudian Bukan Belum Kelar Sudah Sudah Kelar Dengan Manisnya Seadanya Alah Kadarnya Begitu Pula Dengan Barat Tentunya Bisa Klik Kalau Barat Gampang Bisa Klik Di Google Kemudian Keluar Apa Itu Yang Dimaksud Asma Bronhial Dan Seterusnya Kita Kita Memahas Dari Sisi Tradisi Dan Dari Sisi Klasik Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Nanti Kita Usahakan Untuk Menjawabnya Dan Untuk Memandu Saya Serkan Bila Saudara Saya Perihal Asma Ini Di 021 823 6543 Ataupun Lainan Pesan Sikat Kami Di 0819 89 6543 Bagi Anda Yang Berkonsultasi Perihal Kesehatan Anda Ataupun Ingin Memperdalam Materi Kita Tentang Asma Silahkan Di 021 823 6543 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Dimana Bapak Abu Torik Di Jakarta Silahkan Bapak Assalamualaikum Sinsai Waalaikumsalam Warahmatullahi Sinsai Saya Punya Orang tua Usianya 85 Tahun Punya Riwayat Penyakit Jantung Dan Prostat Sekarang Keluhannya Adalah Tubuhnya Merasa Panas Jadi Sehari-hari Kadang Tidak Berpakaian Dan Bertidur Di Lantai Begitu Karena Saking Panas Kira-kira Apa yang bisa dilakukan Terima kasih Abu Torik Atas pertanyaan Dan interaksinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Disebutkan oleh Para pendahulu kami Bahwasannya Jantung merupakan Sumber daripada Haror Jantung sumber Daripada panas Ketika seseorang Kemudian terkena Panas pada jantung Panas Berlebih pada jantung Makanya Panas melukai jantung Panas sesuatu Hawa yang tidak diinginkan oleh jantung Karena jantung memang sumber panas Sampai-sampai dikatakan Sekiranya Batu masuk ke dalam Pencernaan Kemudian dipanaskan oleh Panas yang berasal dari jantung Ini cahaya batu tersebut akan hancur lebur Jantung merupakan Sumber panas Yang teramat sangat panas Bahkan ketika memasak makanan Dengan pemanas yang sangat luar biasa Tetapi tidak menyakiti tubuh Dan Maida atau perut besar Yang memasak makanan tersebut Itu dilapisi dengan Cairan kuning Sehingga Tidak terjadi peradangan Kecuali terjadi pemanasan yang luar biasa Yang disertai dengan emosi Maka pemanasan jantung ini Merupakan pokok Sekiranya panasnya kurang Maka makanan tidak akan tercerna dan terurai Makan jagung keluar jagung Makan kangkung keluar kangkung Dan biji-bijan akan keluar Dan seterusnya Akan tetapi kalau pemanasnya berlebih Akan terjadi peradangan dan seterusnya Akan tetapi jantung itu sendiri juga Suatu organ yang peka terhadap panas Karena dia sumbernya panas Makanya dia tidak menginginkan panas Karena dia sudah terlalu panas Maka efek ketika jantung terlalu panas Banyak sekali Penyakit jantung korna dan sebagainya Sangat banyak sekali Mungkin mudah-mudahan di sempatan lain juga Kita akan bisa bahas Kita baru membahas tentang asma Kemarin tentang asam murat Jantung yang panas akan menimbulkan Seseorang menjadi gelisah Susah tidur Bahkan bisa menjadi koma dan seterusnya Dan penyakit jantung panas ini Akan menimbulkan seseorang Enggan Untuk sesuatu yang panas Dia menginginkan sesuatu yang dingin Persis seperti yang dikatakan oleh bapak Tidur di lantai dan sebagainya Karena panas Kalau panas mempengaruhi tubuh Sementara saya katakan tadi Jantung panasnya luar biasa Kalau kita bayangkan Coba kita bayangkan Ketika kita masak Kalau belum pernah masak silahkan masak Kita masak daging kambing misalkan Kita masak selama enam jam Pertanyaannya Apakah daging kambing tersebut akan hancur lebur? Jantungnya tidak Daging kambing itu akan empuk Tentunya dengan air yang sangat banyak Dengan air yang sangat banyak Sekarang kita Jantung ketika memasak makanan Daging lah kambing contoh Atau ayam atau apa Kemudian dimasak oleh jantung Dalam keadaan tidur kita Misalkan kita tidur jam 10 Kemudian bangun jam 3 11, 12, 1, 2, 3 Hanya 5 jam Ketika bangun tidur Maka sudah terpisah Mana sari pati makanan Menjadi sari pati makanan Yang sebagian menjadi kotoran Luar biasa panasnya Ini jangan dikira Bahwasannya pengurean makanan itu seperti blender Karena disana tidak ada pisau Di dalam perut tidak ada pisau Untuk merajang-rajang makanan menjadi halus Itu tidak ada Hatta kambing dicincang-cincang pun tidak mungkin Kemudian setelah itu direbus demikian Tetapi jantung mampu mengurai Sehingga menjadi bubur Bahkan lebih halus lagi dari bubur Sebagian menjadi sari pati Diambil nutrisinya Dan sebagian lagi menjadi kotoran Besok pagi bisa dibuang Ini luar biasa Ini panasnya jantung Tetapi ketika dia memproses Kita tidak tersakiti Tidak keluar dari mulut kita api Padahal itu panas luar biasa Lebih dari panas yang ada di dunia ini Yang kita rasakan Api yang kita lihat Lebih panas lagi Karena sehebat-hebatnya orang merebus jaging kambing Dia membutuhkan air yang besar Air yang banyak 6 jam itu membutuhkan air yang banyak Direbus Membutuhkan air yang banyak Jantung tidak membutuhkan air yang sangat banyak Di dalam rebus Habis Hancurkan Itu bayangkan Ketika dia dipancing dengan sesuatu panas Yang datang dari luar Meledaklah panas tersebut Sehingga wajar Kalau hanya tidur di Apa Tanah lantai Bekurangnya panas Usah tidur dan sebagainya Panas Ini hanya percikan panas saja Sudara Jadi bukan panas yang sebenarnya yang datang dari jantung Sekiranya panas yang datang dari jantung Terkeluar Meleleh Daging meleleh Batu Hancur Saking panasnya Maka Saya sarankan Itu adalah sumbernya Kalau dikatakan pada jaman Nabi S.A.W. Bahasanya Sumber penyakit Pokok penyakit Berasal dari kolbu Kalau dia rusak Rusak semua Kalau dia baik-baik semua Yang berasal dari kolbu ini Yang berada di kolbu latif sudur Yang ada di dada Maka Kesejukannya Yang lebih Kesejukan yang paling sejuk Pada organ yang paling panas Tentunya adalah syariat Ya Nas Al-Quran dan sunnah Sesuatu yang menunjukkan tentunya Yang menyiram kita Makanya terkadang orang marah Bisa disunjukkan dengan ta'awut Ya Sebagaimana panas disiram dengan api tentunya Dan ini Sangat masuk di akal Karena tujuan pengobatan adalah Agar kolbu itu terbuka Bisa menerima syariat Itu tujuannya Karena syariat itu akan mengobati Bahkan pada kolbu yang panas Akan menunjukkan kolbu Itu yang pertama Yang kedua Dari sisi materi Ada pun dari sisi materi Sesuatu yang panas Tentunya gampang Didinginkan Ya Minum Air yang diendapkan Sampai pagi hari Baru kemudian diminum Sebaik-baik air Pernah kita bahas Adalah air yang didiamkan Dari malam hari Sampai pagi harinya Baru diminum Dan yang paling baik Wadah yang digunakan adalah Yang berasal dari kulit Karena dia miliki pori-pori Ya Dan itu lebih bagus Daripada keramik Dan keramik lebih bagus Daripada yang lainnya Ya Dan yang paling bagus Dari kulit Kemudian diminum Ini menyejukkan Buah-buahan Ini menyejukkan Ya Dan beberapa Tanaman-tanaman Yang menyejukkan Yang digunakan Untuk menyejukkan Jantung Itu sangat banyak sekali Ya Bapak bisa menggunakan Satu jengkal Berotowali Satu jengkal Berotowali Ya Kemudian Ditambah Dengan satu Ibu jari Temuh hitam Kemudian direbus Rebus Rebus Ya Dengan Satu gelas air Sampai mendidih Saring minum Lakukan pagi Siang sore Pagi Siang sore Ya Untuk menyejukkan Jantungnya yang berkobar Ini termasuk Obat jantung Itu yang ke pertama Yang kedua Kalau sudah terjadi Peradangan paling jantung Bisa menggunakan Beberapa cara Di antaranya Satu genggam akar Temuh hitam Satu ibu jari Temuh hitam Saya ulangi Satu genggam akar Temuh hitam Satu ibu jari Temuh hitam Ditambah dengan Satu ibu jari Temuh putih Ya Kemudian direbus Dengan Dua gelas air Sendam Didih Saring bagi dua Milum pagi dan sore Mudah-mudahan Langkat penyakitnya Dan bermanfaat Bagi para pendengar Misalnya yang lainnya Selanjutnya Baik terima kasih Sinsi Jawaban serta solusinya Dan kepada Abu Tariq Semoga bermanfaat Jawaban dari Sinsi Dan di belakang Abu Tariq Silahkan di 021-823-6543 Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Hermanta Di Belili Kepulasi Warat Silahkan Bapak Eh Gini Saya yang mau Tanyakan Saya hampir setiap hari itu Penyakit asma saya itu Sambung Terus Apa solusinya itu? Gejalanya apa Pak? Tadi kan saya sebutkan Gejala-gejala asma Beda-beda Gejalanya begini Kalau tidur Kalau tidur itu Bawanya Terdita Kalau tidur itu Tidur Tiba-tiba Bangun jam 1 Jam 2 Itu langsung Gampang terbangun Gampang terbangun ya Terbangun Terbangun itu Kampung Dadanya debar Hampir setiap hari Gampang capek? Ya Gampang capek Terus keluar Terus keluar Baik Baik Terima kasih Bapak Hermanto Atas interaksinya Ya Terima kasih Nah Ya Ada beberapa hal disini Yang perlu diperhatikan Tadi saya Sudah jelaskan Kepada Bapak Dan kaum muslimin semuanya Tentang Sindrom dahak panas Dia sebutkan tadi Ya ini Sindrom dahak panas Yang terakumulasi Di paru Dimana panas itu Saya katakan tadi Di pembahasan jantung Tadi juga saya sebutkan Bahwasannya panas ini Akan menimbulkan Seorang menjadi gelisah Terbangun Atau Susah tidur Susah tidur Susah tidur Bisa dikatakan Mau tidur itu susah Atau Dia tidur Tapi gampang terbangun Ya ini namanya Gangguan tidur Gangguan tidur itu Terjadi dari susah tidur Mau tidur susah Gak bisa tidur-tidur Itu yang pertama Kemudian yang kedua Gampang terbangun Yang ketiga Memimpi Dengan mimpi-mimpi Yang buruk Sehingga dia akan terbangun Dan terngangah Kecapean Ya ini dikarenakan panas Yang menyerang tubuh Maka akan Timbul Sesak Berusaha untuk bernafas Masa akan tetapi sesak Kemudian akan keluar Lendir ya Lendir yang seperti Yang dikatakan Bapak tadi Lendir dan gampang capek Terengah-engah Yang saya maksud Gampang capek Ya Pada kasus yang Berat Maka parunya akan Membengkak Sulit bernafas Saya katakan tadi Bapak Obatnya cukup Makan-makan Yang dikonsumsi Ini cukup Saya rasa cukup Simple dan murah Kalau ada orang Makan apel Bapak kulitnya Ini kulitnya Satu genggam Kulit apel Kupas Satu genggam Kemudian direbus Apel Tapi jangan apel Yang ada Weknya Yang gak ada Weknya Yang gak ada lilinnya Kalau ada Berarti kerok dulu Itu kemudian Satu genggam Kemudian direbus Dengan satu gelas air Sampai mendidih saja Kemudian disaring Kemudian diminum Satu Kemudian bisa makan Pakai jamur Ya Oseng-oseng jamur Kemudian Anggur Tapi kulitnya Anggurnya Yang lain ini kulitnya Aduh Ya gitulah deh Pak Atau lobak Jus Atau Ini yang paling enak Buahnya pir Buah pir Boleh Ini Enak juga Ya Ada pun beberapa obatnya Ya ini yang sifatnya Sejuk Di antaranya Bahwa bisa menggunakan Asam Ya Asam matang Itu dua jari Kemudian diseduh Pakai air panas Diaduk Kemudian dikasih Madu atau gula batu Kemudian diminum Lakukan pagi dan sore Ya Atau jeruk nipis Ya Atau jeruk nipis Dengan air hangat Kemudian diminum Ya Boleh air sejuk Yang diindapkan Boleh juga pakai air hangat Kemudian diminum Dan banyak minum air putih Tidurnya Agak tinggi Pentalnya jangan terlalu pendek Dan ketika bangun Di malam hari Dikarenakan sesak nafas Maka bikin Airi garam Garam diseduh dengan air Diaduk Kemudian minum Jumlah garamnya Adalah Persis seperti Sayur keasinan Ya Jadi kalau Bapak merasa Sayur keasinan Kayak apa Ya kayak gitulah Bikinnya Air Yang dikasih garam Kemudian diaduk Rasanya Itu seperti Sayur yang keasinan Jadi masih bisa diminum Tapi karena Tidak terlalu asin banget ya Rasanya seperti Sayur keasinan Tapi ini air keasinan Air keasinan Itu diminum Kemudian tidur lagi Bantalnya agak tinggi Setengah duduk Setengah berbaring Kemudian Itu demikian Atau bisa juga Kalau dari hewani Bisa juga dengan menggunakan Medu Bukan medu kobra ya Medu kambing Medu kambing yang kurang lebih Sebesar Jadi kelingking Kemudian ditelan Beberapa bahan tadi Setelah saya sebutkan Mendadar langat penyakitnya Dan bermanfaat pula Bagi para penengar Mengenai kulit Apel dan anggor Mungkin ketika orang Beli apel Mungkin gak mau rugi Beli apel Masa buat orang Dagingnya Masa kulitnya buat saya Dagingnya buat orang Kalau misalkan dia mau makan Daging berserta kulit-kulitnya Berubah Kasiat Oh gak apa-apa Artinya tetap Kulitnya sebagai obat Kemudian Apelnya sebagai nutrisi Boleh lah Soalnya kasian juga ya Gak mau rugi juga Kali aja ini buat anaknya Apelnya buat anak dan istri Biar bapak ini kulitnya Itu semua apel bisa Ya Karena suami teladan Dia lah bapak ini kulitnya Kalian isinya gitu ya Baik Terima kasihin saya Siapa dimana bapak Mono Nyambi Baik silahkan bapak mono Saya Kalau Berenapas itu Lebih mudah dari Mulut pak Kalau dari Hidung itu Agak Agak Susah gitu Apa solusinya pak Dan mulutnya itu Apa? Dan dirinya banyak Dadanya sesak gak? Sesak sedikit pak Sesak sedikit Landirnya banyak gak? Ya halo Landirnya banyak? Ya banyak pak Susah tidur? Susah Ya Berdebar? Terus itu Dari mulut Baunya itu Agak gak enak gitu pak Nafsu makan berkurang gak? Enggak Bagus makan nafsu makannya? Ya Baik Apa solusinya pak? Baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini dalam pengobat klasik Manakala terjadi Gejal asma Seseorang terkena asma Difonis oleh pengobat barat Konvensional atau western medicine Disebut sebagai asma Perun kial Dengan gejala yang tampak Atau manifestasi klinis Yang timbul Atau gejala yang timbul Itulah sesak di dada Seperti yang tadi dikatakan Penangnya Kemudian lendirnya Dalam jumlah yang banyak Ya Kemudian Karena banyaknya Makan bernafas dengan Menghirup dari hidung Susah Berusaha bernafas Berusaha Tapi susah Yang muncul adalah Bisa nya dari mulut Lebih segar dari mulut Mulut gak enak buat bernafas Mulut itu enaknya buat makan Ada ada jobnya Job description Kemudian juga Susah tidur Yang dikatakan tadi Kemudian terjadi Permasalahan Banyaknya lendir Bisa jadi Menurun berat badan dan sebagainya Maka ini disebut sebagai Pola penyakit Lembab Tertimbun di paru Kelembapan atau rutubah Kelembapan Lembab itu tertimbun di paru Atau dahak Dahak yang lembab Itu tertimbun di paru Ini belum dihukumi Dingin Panas atau angin Tapi baru lembab Yang tertimbun di paru Sehingga akan memunculkan Sesak di bagian dada Karena paru adanya di dada Kemudian lendirnya banyak Jumlah lendirnya banyak Dan kalaupun batuk Berusaha Batuk Itu sesak nafasnya Dan kalaupun Bernafas dari hidung Maka susah Karena terhalang oleh lendir Sehingga lebih mudah Bernafas melalui mulut Setaknya Dahak Maka setak pula Energi vital yang mendorongnya Terlebih dahulu Pastinya Energi vital Terlebih dahulu Setak berhenti Sehingga dahak Pun ikut berhenti Berhentinya dahak Yang bersama dengan energi vital Akan merubah menjadi Hawa panas Hawa panas Naik Karena dia di dada Maka akan memengaruhi jantung Naik ke kepala Sehingga menimbulkan Susah tidur Susah tidur Bahkan bisa jadi Dalam kondisi yang lama Akan menjadikan debar Kalau dia turut Kalau di perut itu terlalu banyak Akan menjadi Napsu makan Berkurang Kurang selera makan Kalau tertimbun di perut juga Tapi kalau tidak Maka tidak Bahkan kalau tertimbunnya Bukan cuma di perut Tapi di perut juga Akan menimbulkan muntah Dan kekurangan berat badan Maka prinsip pengobatannya Adalah Tentu untuk Menurunkan Atau merendahkan Mendorong Menguatkan energi vital paru Akan bisa mendorong Dahak yang tertimbun Atau terkumpul tersebut tadi Itu turun ke bawah Dibuang jadi Buang air besar Ini memerlukan obat-obat pencahar Yang sifatnya agak sedikit Pedas Seperti temulawak Kunyit Ini pencahar Itu bisa diturunkan Kemudian Mengubah dahak Ya Mengubah dahak Atau mengubah lembab tadi Dirubah Kemudian diturunkan Diurai Dirubah artinya diurai Kemudian diturunkan Kemudian setelah Setelah diurai Kemudian dilancarkan sirkulasinya Tentunya yang dilancarkan Energi vital dulu Ketika energi vital lancar Maka akan bisa terurai Dan turun ke bawah Dan menghentikan Terengah-engah Dan batuknya Itu dari sisi Penguatan energi vitalnya Lancarnya Energi vital Penguatan energi vital Dan pembuangan dahaknya Itu pada prinsipnya Anjuran makanan Yang sering bisa digunakan Adalah diantaranya Keju Barlay Tepung barlay Kemudian Arbung Ikan gurame Mentimun Yang dikukus Kemudian rumput laut Kemudian bilimbing Baik bilimbing star Ataupun bilimbing sayur Ini bagus Ikan yang bagus itu Ikan gurame Enak juga nih obatnya Nah Ada pun pengobatannya Ini makanan yang saya anjurkan Ada pun makanan Obatnya Yang bisa digunakan Untuk menungkan nebab Seperti yang saya katakan tadi Di antaranya ada beberapa Rimpangan-rimpangan Di antaranya ada kunyit Ada temulawak Kemudian ada bisa Bapak juga bisa menggunakan Mengkudu Ini bisa digunakan Dan kalau dicampur Kemudian dimakan Bisa menggunakan Satu ibu jari kunyit Kemudian ditambah dengan Satu ibu jari kencur Kemudian ditambah dengan Satu buah mengkudu Kemudian direbus Karena dia diparu di atas Maka tidak perlu terlalu lama Rebusnya Cukup sampai mendidih saja Setelah mendidih Saring bagi dua Minum pagi dan sore Minum pagi dan sore Usahakan paginya Olahraga Pagi olahraga Jangan tidur-tiduran Jangan tidur pagi hari Habis subuh Ingat Waktu tidur Tidak diperbolehkan Dan diburuk bagi kesehatan Di siang hari Ada dua waktu tidur Ada dua waktu Yang tidak boleh tidur Dan itu buruk bagi kesehatan Dan ada dua waktu Di malam hari Yang tidak boleh tidur Dan buruk bagi kesehatan Yang pertama di siang hari Tidak boleh kita tidur Ketika matahari Terbit Sampai Habisnya waktu doha Karena setelah waktu doha Kita boleh tidur Kayulullah Tidur Sebelum duhur Tidak ada masalah Tapi Waktu doha Matahari terbit Sampai waktu doha Itu tidak boleh tidur Itu buruk yang pertama Siang hari Yang kedua Tidur sehabis asar Bahkan para Ahli kerasi Para pendahulu Kami mengatakan Barang siapa Yang tidur habis asar Kemudian akalnya dicabut Maka jangan salahkan Melainkan diri mereka sendiri Itu Tidak boleh tidur Di waktu siang hari Yang tidak boleh kita tidur Maka itu Banyak orang yang tidur habis asar Kemudian Anaknya Orang yang tidur habis asar Tersebut Menjadi linglung Orang Jawa bilang Pelung-pelung Dan dua malam Di malam hari Ada dua waktu Yang tidak boleh tidur Yang pertama Sehabis matahari tenggelam Matahari tenggelam Sampai Safak merah menjadi hilang Itu tidak boleh kita tidur Itu buruk Itu yang pertama Yang kedua Itu sehabis sholat subuh Sampai matahari terbit Itu tidak boleh tidur juga Ada dua waktu Tidak boleh tidur Dua waktu di malam hari Dan dua waktu di Siang hari Kemudian Yang paling Bagus juga adalah Happy Bahagia Sikap hidup ini Dengan bahagia Kurang kesedihan Khawatiran Emosi Kecemasan Dan seterusnya Yang akan merugikan diri kita sendiri Hanya akan Merobek-robek organ kita saja Yang akan mencabik-cabik organ kita saja Maka Bahagialah Dengan apa yang menimpa diri kita Syukur Dan sabar Itu sebuah kebahagiaan Selalu tersenyum Dalam keadaan sedih Dan sederhana Tersenyum Apabila dalam keadaan gembira Dan terlalu kebanyakan tersenyum Akan menjadi penyakit Demikian Benar-benar Langkat penyakitnya Dan bermanfaat Bagi para pendengar Dan pembebasan yang lainnya Selanjutnya Baik Terima kasih Saya jawaban serta solusinya Dan kita akan beralih ke Layanan pesan singkat kami Kami bacakan Pesan singkat Dari Hampa Allah Dari Indra Mayu Masih berhubungan dengan tema kita Yaitu tentang asma Assalamualaikum ya Sinsay Bagaimana mencegah Bagi kami yang Belum terkena asma Untuk mengkonsumsi Apa saja yang Untuk mencegah Asma tersebut Yang dikonsumsi Pertama sabar Saya katakan tadi Saya akan membuat Sebuah perempuan Kalau tubuh kita ini Sebuah kerajaan Tidak akan diserang Kalau tidak ada pengkhianatan Dari dalam Bukan berarti organ kita Berkhianat Bukan Kita yang bikin Masalah sendiri Ya ini kalau Pikiran kita Atau Istilahnya bilang Main manajemen Memanaj Main kita Mainset kita Itu kita manage Demikian rupa Sikapi kehidupan ini Sebagaimana Ada apa adanya Artinya jangan Sampai sesuatu Menjadi beban Bagi kita Karena Terkadang orang itu Kecemasan itu Melebihi Dosisnya Terkadang mereka bilang Bagaimana kami tidak jemas Kalau kita lontar Kecemasan yang berlebih Itu tidak logis Kalau kita lontarkan Apakah dengan kecemasan tersebut Maka sesuatu akan berubah Tidak jawabannya Ya Misalkan kita mencemaskan Daripada mencemaskan Mendingan bertindak Ya Misalkan kita melepaskan Anak kita yang Sekolah Nanti gimana dia Di sana ya Ketika menyeberang Jalan Bagaimana Ya kalau memang khawatir Ya mendingan diantar Sampai sekolahan Ya pulangnya dijemput Kalau khawatir Dan pada prinsipnya Itu amanah Dari Allah Kita pun Bukan Orang yang berkuasa Kita bukan orang yang berkuasa Kita pun dikuasai Kita itu hanya hamba Allah menguasai Segala-galanya Artinya Kita tidak memiliki Kekuatan untuk Mencemaskan tersebut Ya Mau sabar Mau gak sabar Itu sudah kejadian Kejadiannya memang demikian Ya Dan sabar akan Menyihatkan diri kita Dan Kalau tidak sabar Maka akan Memperburuk kondisi kita Maka Yang kita lakukan adalah Yang pertama adalah Mind management Ya Atau Manage kulbu kita Management kulbu Santai Serius tapi santai Ya Kemudian Tidak terlalu banyak Penderitaan yang dibawa Itu yang pertama Dan itu yang paling penting Dan ini gak bisa didapat Kalau kita gak ngaji Gak belajar itu gak ada dapat Ya Gak bisa Ngaji datang Bagaimana ustaz menasehati Ya Solat juga suruh sabar Kan Solat juga belajar sabar Kalau harus tiga rokat Ya tiga rokat Harus empat rokat Ya empat rokat Tidak lebih dan tidak kurang Bentang-bentang lagi gembira Dilebihkan gak bisa Bentang-bentang lagi Sibuk Dikurangi gak bisa Ya Sabar Sabar Banyak belajar Datang ke tempat kajian Itu yang pertama Yang berikutnya Sebagai pencegahan Ya Yang kedua tentunya lingkungan Lingkungan yang Sejuk Tentunya Kalau lingkungan yang Polusinya banyak Tentunya memperburuk Kondisi tubuh Tapi kalau lingkungan yang segar Gimana kalau kondisi kita Asap kenal Pot Tuap asfal Asap rohan sebagainya Terlalu banyak Ya paling tidak dalam Satu hari Kita senggangkan Waktu kita Untuk menghirup udara yang segar Tanamlah Penghijauan di rumah kita Pot lah ya Dan begitu Agar segar Kalaupun Bekasi Atau Cilengsi Ataupun Jakarta Cirebon Kemudian langitnya Tidak biru Langitnya kelam Karena banyak asap Ya Ya paling tidak Antun tanam Pohon lah Pagi-pagi Jalan hilir mudik Di taman kecil Gitu kan Kalau tidak punya taman Satu pot aja Bawa lah Kanan kiri Kanan kiri Saya gak punya Sinsi Ya Gak punya tanaman Ya tetangga Punya tanaman Hiru lah Segar-segar disitu Puterin pohon Gak masalah Kan begitu Kalau tidak Bawa pot Bahkan di perumahan pun Tiap-tiap perumahan Saya lihat ada taman Manfaatkan Manfaatkan disitu Segar Ya Kalau ada kesempatan Datanglah ke laut Hiru lah udaranya Berendam Lari-lari kecil Kemudian ke gunung Dan sebagainya Ya paling tidak Yang paling penting Adalah bisa mensyukuri Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Wah Bagaimana Laut itu Dibentangkan Luas Ombak saling Berkejaran Ya Tetapi tidak Putus asa Mereka tidak mengenal Putus asa Mereka saling kejar Hingga sampai ke pantai Ada lagi nanti Ada lagi nanti Ada lagi nanti Begitulah kehidupan kita Ya Kalaupun Tidak Bukan di atas langit Ada langit Ya Tetapi Di belakang ombak Ada ombak Artinya kita akan digantikan Dengan yang lainnya Pasti Ombak itu akan Jatuh ke pantai Digantikan dengan yang lainnya Terus Demikian Kita akan lihat Demikian Airnya menjadi asin Tidak ada yang memberikan garam Dan sebagainya Nikmati semuanya Kesegaranya Ya Kemudian Juga pola hidup Yang berikutnya Tidur jangan terlalu malam Karena tidur malam Hanya akan mengibatkan Makanan menjadi dahak Dan reak Sehingga akan menimbulkan Sesak pada nafas Ya Kemudian Jangan minum Minuman yang menjadikan dahak Kurangi gula-gula Kalau orang semuanya Polusi Kalau menjadi dahak Agar bisa keluar Paling tidak Ya mengunya Kencur Bangun tidur Mau tidur Setelah itu Ujung jari Kelingking Kunyang Bangun tidur Mau tidur Maka Mudah-mudahan Allah Keluarkan dahak dan reak kita Ya Dengan Usaha Maksimal kita Ya Demikian Bermanfaat Bagi para pendengar Dan penanya Serta pemirsa yang lainnya Selanjutnya Baik Sinsi Untuk asma ini Apakah ini penyakit Keturunan Sinsi Pertanyaan dari Bapak Junaidi Sumatera Ini pertanyaan yang bagus sekali Yang lainnya juga sangat bagus Ya Jadi Apakah asma itu adalah penyakit keturunan Kalau saya bilang Si A Turunan penyakit dari si B Si B berarti turunan dari siapa? Si C Si C Dari si D Si D Dari si E Ujung-ujungnya nanti Ini dari siapa? Dari siapa? Dari si Nabi Adam Nabi Adam menurunkan asma Menurunkan Warisan Banyak asma Bukan demikian Enggak demikian Bapak dan Ibu Saudara-saudara sekalian Kalau ada sudut pandang Yang berbeda Maka mohon maafkan saya Ada pun Kalau misalkan Pengobatan Lain Western medicine Atau tradisional Modern Atau tradisional Gaya Bergaya Tradisional yang bergaya Artinya tradisional yang modern Si yang dewasa ini Yang namanya juga belum ada Apakah itu Batra Itu Hatra Yang belum ada namanya Ini kemudian menyatakan Sama juga keturunan Maka mohon maaf Kami memiliki konsep Pandangan yang berbeda Pandangan kami Sesuatu disebut keturunan Itu Manakala penyakit tersebut Diderita oleh orang tersebut Selama orang tersebut Gigi permanennya belum tumbuh Ya Artinya Contoh misalkan Anak autis Ya Anak autis Atau punya penyakit-penyakit keturunan Itu dari Praproduksi Ya Dari Praproduksi Nah Praproduksi ini biasanya Dalam tiga bulan Praproduksi Nutfah di Taroib Kemudian Nutfah di Sulbi Yang dipancarkan oleh Seorang pria Ya Ini tentunya Praproduksi Praproduksi berarti Kurang bagusnya Seorang bapak Dan kurang bagusnya Seorang ibu Di dalam hidup Baik itu di Dalam Biahnya Lingkungannya Atau dalam Masyarakatnya Ada pola hidupnya Atau pola pikirnya Maka hal ini akan menimbulkan Nutfah itu buruk Kualitas Nutfah buruk Bukan berarti Setelah berada di rahim Diserang Enggak Rahim itu kororimakin Tempat yang kokoh Boleh jadi Sebelum Apa Turunnya Nutfah dari Taroib ini Memang Nutfahnya udah buruk Atau Sebelum rahim menerima Nutfah Memang sudah ada Ada penyakit disana Jadi gak mungkin Ketika sudah menjadi Embryo Sudah menjadi Mudho Sudah masuk ke dalam Rahim Menjadi embryo Itu kokoh Tidak mungkin Kemudian diserang Dari luar Ini berarti Masalahnya adalah Praproduksi Yang kemudian Akan diturunkan Ke generasi berikutnya Kualitas sperma Atau kualitas sel telur Generasi berikutnya Yang kemudian Bermasalah Kemudian lahir Nah Maka disebut Kalau begitu Berarti buruk ini Dari awal Kapan kamu asma Umur 30 tahun Saya Mengalai asma Dari mana Dari mbah saya Bapakmu Bapak enggak Ibu Ibu enggak Terus dari mana Dari mbah Kok lo lompat Keturunannya lo lompat Dari mbah saya Kenapa Mbah saya asma 30 tahun Dari kecil Kemana saja Maka Maka pandangan kami Disebut penyakit Keturunan Kalau dia memiliki Penyakit yang sama Dengan orang tuanya Karena Praproduksi tadi Masalah di Praproduksi tadi Ini Sebelum Gigi permanen Mulai tumbuh Emang bawaan Dari sana Tapi kalau gigi permanen Sudah tumbuh Ya salah sendiri Maka kebanyakan Orang-orang yang Satu contoh Misalkan Bapaknya ganteng Ibunya cantik Anak orang berada Kemudian dia mondok Pesantren Biasanya gatel ya Penyakitnya gatel Loh kenapa Bapaknya enggak gatel Ibunya enggak gatel Kenapa Sedih Jauh dari orang tua Ya Itu kayak biasa Jauh dari orang tua Maka dihibur lah Dihibur Apa caranya Biar dia tidak sedih Maka ketika dia sudah Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Enggak sedih Gatelnya hilang Begitu pulang pada anak-anak Yang saya lihat Anak-anak Tidak iya Kelas tiga Kelas empat Tapi dia tegar Orangnya anaknya gagah Enggak sedih Enggak apa Bapaknya di Apa Jenguk saja Habis pulangnya kapan Nah ini gagah Enggak nyesak dadanya Enggak gatel Ini kulitnya Ini beda Maka terkadang Orang yang di luar Rumah Besarnya Maka penyakitnya akan berbeda Kenapa pola Pola hidupnya dia berbeda Pola pikirnya berbeda Pola hidup berbeda Lingkungan berbeda Akan menemukan penyakit yang berbeda Apakah itu disebut keturunan Jawabannya Iya Kalau gigi permanen belum tumbuh Tidak Kalau gigi permanen sudah tumbuh Demikian Sinsen Tentang pola hidup Sinsen Menarik ketika Terlihat sering Orang-orang Anak-anak rumahan Dengan dibanding Anak-anak yang Mungkin Sering jalan-jalan Di luaran itu Lebih banyak Yang terkena penyakit itu Yang dalam rumah Betul Iya lah Karena dalam rumah itu Apa yang dihirup Udara-udara rumah Udara rumah itu Ya pengenap lah ya Sesegar-segar Udara rumah Karena kalau yang dari luar Dia terkena matahari Hawa udara yang berasal dari luar Dan pola pikirnya pun Pola pikir bebas Sehingga Kegebalan tubuhnya justru meningkat Yang semacam itu Kalau di rumah kan Apa-apa serba Terkungkung Terbatasi Pola pikirnya pun terbatas Sesuatu yang terbatas Maka tidak akan mengampi Tidak akan menghasilkan Sesuatu yang tidak terbatas Tetapi seseorang yang Apa Luar-keluar Bahkan saya punya Cerita ada orang yang Punya bapak-bapaknya itu dokter Tapi punya dokter Dokter yang punya nama Kemudian dia Lahir setelah dilahirkan SMP dia keluar Dia mengembara Sumatera Kalimantan Dia inginnya mengelilingi Indonesia Lalu SMP Apa bapaknya enggak dongol ya Tapi sehat Dan boleh jadi bapaknya sama ibunya yang dokter Lebih kondisi kesehatannya Tidak lebih sehat dari Orang ini SMP sudah ke sana kemari Sehingga suatu saat Dia telpon ke ibunya Bukan sakit telponnya Kehabisan duit Kamu punya duit ibu Tapi dia sehat Sehat badan maksudnya Karena dia berpikir sehat Menikmati alam dan sebagainya Kemudian dia akhirnya dikasih tiket Pesawat dia pulang Kemudian disuruh sekolah Setelah sekolah yaudah S1, S2, S3 Sampai enggak jadi sastrawan ternama Tapi kondisinya sehat Ya terkadang demikian Beda dengan orang yang Melukis di rumah Ngetik di rumah Beda dengan ngetik di luar Karena lingkungan tersebut Akan ikut mempengaruhi diri kita Syukur kita Dan seterusnya Tentunya Pola hidup Kita tidak di Oh sholat aja Lelaki itu kan fitrahnya di luar Sholat aja ke luar Ke masjid Bukan enggak lah Saya itu enakan di dalam rumah saja Ngetik di rumah Kerja di rumah Sholat di rumah Apa-apa di rumah Ya kebalan tubuhnya menurun Karena tidak sesuai dengan fitrahnya Perempuan Yang keluar terus Ya sakit Gampang sakit Sementara Perempuan yang di rumahan Ya lebih sehat Daripada yang di luar Kembali ke fitrahnya Kembali ke fitrahnya Insya Allah Baik terima kasih Jawaban setelah solusinya Pertanyaan terakhir kami bacakan Dari pesan sekar Assalamualaikum ya sensei Seorang nenek Mempunyai cucu berumur Empat bulan Empat bulan setengah Sakit diare Sudah lima belas hari Dan juga belum sembuh Dan ketika beliau Batuk dan bersin Cucu saya ini Langsung keluar BAB nya Sinsya Dan apakah Ada herbal Untuk menyembuhkan penyakit Yang sudah lima belas hari Diare ini Kebiasaan anak Memang sering-sering Saya ceritakan Penyembab utamanya Adalah dari perut Dan dari paru Pencernan dan pernafasan Ada dua langkah Yang bisa ibu lakukan Yang pertama Ibu bisa menggunakan Kunyit Cukupnya diparut Kemudian dibalurkan pada perut Kemudian kasih gurita Biarkan sekitar 30-60 menit Lakukan pagi dan sore Saya ulangi Kunyit di parut Cukupnya Kemudian dibalurkan di perut Kasih gurita Biarkan 30-60 menit Dan lakukan pagi dan sore Yang satu Yang kedua Ibu bisa menggunakan teh Ya Teh yang manis Yang kental Bukan madu Tapi gula batu Teh Bikin teh yang kental Kalau yang teh kantong Biasanya lima kantong Kalau Saya biasanya menggunakan teh Kepuk yang kecil Satu puk yang kecil itu Satu pak itu yang kecil Kepukan itu Kemudian dituang Pake gelas besar Gelas besar yang ada pegangannya Yang kurang lebih 400 cc Kemudian diseduh Dengan air panas mendidih Si teh itu aduh Kasih gula Agar manis Kemudian biarkan sampai Dingin Kemudian diminumkan pada anak Kalau dihari kan Minumkan pada anak Lakukan Dua sendok teh Sekali minum Dan lakukan Setiap Sehabis buang air besar Kalau tidak buang air besar Berarti pagi, siang, sore Kalau buang air besar Berarti setiap habis buang air besar Minum Habis buang air besar Minum Di luar buang air besar Pagi, siang, sore Itu demikian Mudah-mudahan Angkat penyakitnya Dan Bermanfaat bagi para pendengar Dan misalnya yang lain Dan pertanyaan tadi Pertanyaan terakhir Mungkin ada kesimpulannya Ya Ini adalah Seni klasik Di dalam menjelaskan Bagaimana Sistem penyakit Yang ada di luar Kemudian dijelaskan Menurut pendapat kami Selama Sekian rentan waktu Kita mengadakan penelitian Tentunya bukan saya pribadi Yang melakukan penelitian Saya memiliki andil yang sangat kecil Bahkan boleh dikatakan Belum memiliki andil sedikitpun Dalam ilmu kesehatan klasik ini Ya kan Tetapi Para pendahulu kami yang telah Melakukan penelitian 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 Dan seterusnya Sehingga mengumpulkan Ya Kami hanya mengumpulkan Nampaikan kepada kantum sekalian Untuk membalikkan Guda fitrah kantum sekalian Baik deh Untuk menyikapi Dunia kita Ataupun menyikapi Akhirat kita Dan tentunya Tidak akan bisa Tubuh ini Mengikuti fitrah Secara Dari sisi urusan dunia Ataupun dari sisi urusan akhirat Kalau Kolbu kita Ruh kita Itu tidak terjaga Fitrahnya Dari sisi urusan akhirat Dan ini Tidak bisa tidak Kita membutuhkan Risalah yang datang Risalah kenabian Yang datang Dari para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul Alessalatu wassalam Dan ini Tentunya disampaikan oleh Para ulama Para imah Para ustaz kita Guru-guru kita Yang menyampaikan kepada kita Itu merupakan bekal Bagi kita Untuk kekuatan Kolbu kita Dan pengembangannya Kekuatan badan kita Ya Maka Perbanyaklah Untuk mendapatkan Metode Atau Jalan hidup sehat Dari sisi Lahiriya Ataupun batinnya Ambilah Yang banyak Bagian yang banyak Dari sesuatu Yang telah disampaikan oleh Para guru-guru kita Berasal dari Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ya Yang Sohih tentunya Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang saya sampaikan Kesembuhan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kekurangan dari diri saya Saya kirim oleh Taufiq Walhidayah Walhamdulillah Rabbul Alamin